Saudara-saudara Tukoh Besar Politik, Ketua PDI Perjuangan Megawati Sukono Putri dan Presiden Terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Probo Subianto, berencana akan bertemu. Wacana yang sudah lama terdengar namun belakangan sinyal pertemuan antara keduanya ini semakin kuat. Apalagi dari internal PDIP dan Gerindra, Kompak memberikan bocoran tipis-tipis jika pertemuan antara Megawati dan Probo ini pasti akan terjadi. Tapi katanya sih pertemuan ini diperkirakan akan dilakukan sebelum hari pelantikan Presiden Terpilih pada 20 Oktober mendatang. Apakah pertemuan Megawati dengan Probo ini jadi pertanda jika PDIP yang pada pemilu kemarin jadi rival politik akan merapatkan barisan ke pemerintahan Probo? Bocoran soal pertemuan Megawati dengan Probo ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Kata Puan, pertemuan antara Megawati dan Probo pasti akan terjadi. Nah soal kapan dan dimana? Masih belum disipilih. Puan hanya memberikan clue jika pertemuan Megawati dan Probo akan dilakukan di tempat yang asyik dan di waktu yang tepat. Puan membantah jika antara Megawati dan Probo ini sedang saling tunggu. Menurut Puan, keduanya hanya perlu menyesuaikan jadwal karena sama-sama sibuk. Yang gak saling tunggu-tungguan kan beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk. Namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu. Ketemunya di mana bu rencananya bu? Di tempat yang asyik. Hal yang senada juga disampaikan Ketua Harian DPP Partai Green Rasul Medasko Ahmad. Rencana pertemuan Probo dan Megawati hanya tinggal menentukan waktu dan tempat yang tepat. Walaupun belum tahu kapan terjadi. Tapi ternyata soal menu hidangan makanan pada pertemuan malah sudah paling disiapkan dan ditentukan. Jadi penasaran kira-kira apa ya menu makanan yang disajikan? Menurutnya begini komunikasi-komunikasi sudah dijalankan tetapi kemudian masalah tanggal, masalah tempat ini juga masih dipastikan karena masing-masing saling mencocokkan. Yang pasti soal makanan sudah ditentukan. Itu aja. Pertemuan antara Probo dan Megawati, Probo dan Megawati sodara sangat dinanti banyak pihak. Terutama soal hasil dari pertemuan. Apakah akan berujung PDIP merapat ke pemerintahan Probo? Mengingat pada Pilpres kemarin, Probo dan Megawati ada di kubu yang berseberangan. Probo mencalonkan diri bersama putra Presiden Jokowi, Gibran Rakebuming Raga. Sedangkan Megawati sebagai ketua umum PDIP mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD. Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, belum adanya kepastian kapan Megawati dan Probo bertemu adalah soal lokasi pertemuan. Ya, lokasi pertemuan itu sangat menentukan perspektif simbol politik yang ingin dibangun oleh keduanya. Dan jika pertemuan terrealisasi, bisa menjadi indikasi kuat bergabungnya PDIP ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Hal yang mungkin yang menjadi sedikit hambatan adalah soal tempat pertemuan misalkan. Apakah di kandang atau di tandang, apakah di tuan rumah Ibu Megawati atau di Pak Prabowo. Karena kita tahu bahwa Ibu Megawati seorang negarawan, mantan Presiden, lalu Pak Prabowo juga negarawan, Presiden terpilih. Tentu keduanya ingin saling menghormati satu sama lain. Saya sih meyakini kemungkinan besar ya, PDIP bisa masuk ke koalisi Prabowo Gibran entah di awal pemerintahan Prabowo Gibran apapun di tengah jalan nanti. Lalu bagaimana respons Prabowo dan Megawati sendiri terkait wacana pertemuan keduanya? Kalau Prabowo ternyata masih enggan berkomentar banyak. Usah rapat dengan komisi 1 DPR, Prabowo hanya menganggu ketika ditanya terkait rencana pertemuan dirinya. Sebagai Presiden terpilih dengan ketum PDIP Megawati. Ya itu tadi respons Prabowo. Nah soal bagaimana respons Megawati terkait rencana pertemuan ini ternyata dijawab oleh Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga. Kata Eriko sewaktu ditanya soal dinamika di lapangan dan wacana pertemuan dengan Prabowo, Megawati hanya memberikan respons berupa senyuman. Apakah ada bangna dibalik senyuman Megawati Soekarno Putri ini? Saya harus menyampaikan apa adanya. Yang berkembang itu kan tentu satu hal kalau berkomunikasi, bersilaturahnya. Apakah ada yang salah? Dalam dunia politik yang tidak mungkin adalah menghidupkan orang mati. Itu yang pasti tidak mungkin. Nah sampai kemarin saya bertemu dengan Ibu Ketua Umum, dengan perkembangan yang ada beliau tersenyum. Nah mengenai waktunya marilah kita tunggu. Kalau waktunya sudah ditentukan namanya bukan kejutan lagi. Berkali-kali baik dari Gerindra dan PDIP selalu menekankan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto tak pernah ada masalah. Komunikasi keduanya masih terus terjalin, meski sempat menjadi rival politik di Pilpres 2024. Megawati bahkan menyampaikan salam kepada Prabowo saat berhalangan hadir di penutupan Rapimnas Partai Gerindra. Bapak Azwar Anas tadi menyampaikan salam dari Ibu Megawati. Benar kan? Mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita, kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto sudah saling mengenal sejak lama. Keduanya bahkan pernah berduet pada pemilu tahun 2009 lalu. Saat itu Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai calon presiden. Duet Megawati dengan Prabowo dikenal sebagai koalisi Megapro. Namun duet Megapro kalah dari capres Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhiono yang berpasangan dengan Budhiono. Soal peluang merapat kebarisan Prabowo, PDI Perjuangan sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu. Ketua DPP, PDIP, Puan Mahareni bahkan menyebut tak ada yang tak mungkin. Namun lagi-lagi, kepastian soal bergabung atau tidaknya baru bisa diketahui usai pertemuan Megawati dan Prabowo Subianto yang kemungkinan dilakukan sebelum 20 Oktober 2024. Kita nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Presiden Jokowi Dodo angkat bicara soal wacana PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi minta, hal itu ditanyakan ke Prabowo. Sebab masuk tidaknya PDIP ke Kabinet merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden terpilih. Ditanyakan kepada Presiden terpilih. Itu kewenangan, kewenangan itu hak prerogatif Presiden terpilih. Tak ada yang tak mungkin. Dalam politik, terrealisasinya pertemuan antara Megawati, Sukoroputri dengan Prabowo Subianto bisa jadi jembatan masuknya PDIP ke Koalisi Pemerintahan Prabowo. Tapi bisa juga sebaliknya, PDIP tetap berdiri sebagai oposisi. Namun sampai tanggalnya ditentukan, semua itu masih jadi teka-teki.